Halo, selamat datang kembali di Sarni Brothers Mas Dika menemani kalian semua disini Dan hari ini Mas Dika akan ngegame MotoGP 4 Hari ini kita akan coba ngejajal Di circuit Motegi Jepang Karena infonya sebentar lagi Hari minggu nanti mau balapan MotoGP Di circuit Jepang Jadi Jadi gue gak sengaja upload hari Jumat Biar bisa langsung nambah Langsung bisa ngurus jadwal lagi Untuk live streaming berikutnya Jadi Nanti kita akan coba battle Di Twin Rim Motegi Jadi gue mau coba-coba pakai motor apa nih Tapi don't Ya gue mau coba pakai Yamaha M1 aja So let's go Kita akan ngebalapan di Twin Ring Motegi Sebelum kita mulai balapan Jangan lupa dulu subscribe-nya juga Terus nyalain loncengnya Biar gak ketinggalan video dari Sarni Brothers So untuk sesi hari ini Kita akan coba balapan di Twin Rim Motegi Jangan lupa lupa subscribe-nya Jangan lupa subscribe-nya Jangan lupa subscribe-nya belakang gua jadi ada John Hopkins sama Pak Ototama dan All right masuk peruangan tadi ya kemudian kita langsung belakang kiri dan gua sedang berada pendengar Om Makoto Tamada setauku ya tahun 2004 lalu MotoGP yang di Motegi Jepang yang menang adalah Makoto Tamada dia berhasil menangkan JPMOTE tidur keempat di kandangnya sendiri foto foto oh beneran ini Pak Otomada belakang gua juga darah udah rosik udah ada rosik langsung aja kira-kira gua bisa enggak enggak ada yang menang di Twin Ring Motegi Oh tuh bagus juga nih Makoto Tamada di servet ini nggak bisa disangka apalagi Jepang ini adalah negara yang impian gue yang pengen aku kunjungi dan pengen belajar banyak ya tidak salah lagi kalau Jepang ini negara maju Hmm memang karena jepang ini memang 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 kalau sebenarnya twin ring Montegi ini ini adalah circuit dibagi menjadi tiga bagian pertama sama jb-jb-jb-jb-jb-cours yang ini kemudian berikutnya short short course kemudian yang berikutnya itu super speedway super speedway bersih cocok dipakai numpah lepan naskar waktu itu indi 500 sama naskar juga di twin ring Montegi super speedway jadi itu CCRD2 akan beradaptan dengan Makoto Tamada boleh juga ini Tamada sehingga 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 PEMBICARA 1 Oh, ho, ho 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 baru 6 kelima kayak gini aja masih jauh banget S2 setiapnya masih 0,3 berci saingan gua dengan ketama anda udah semakin ketat jadi nggak diiraukan lagi gua bisa menang atau enggak nih lawan ketama anda oh 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 Oh, oh.. Oh.. Wahat.. uffff.. Amin. 1. 1. Ya hemos llegado al barrio. oh khas banget lawan gua hari ini adalah proses sama Makoto Tamanda full 24 lap oh 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 ooo oh 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 selamat menikmati 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 terima terima selamat menikmati 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 aku masih bisa bertahan aku masih bisa survive kok nggak usah khawatir ini baru lap 13 jadi tenang aja aku masih bisa masih bisa bertahan jadi ini masih berapa lem lagi 10 lem lagi masih berapa ya apa-apa 11 lem lagi ya 11 lem lagi kalau gue boleh selain lagi bukan masalahnya oh tamanda udah semakin dekat juga boleh lah kalau kayak gitu oh hampir aja hampir aja 11 lem lagi hampir aja selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Tiga 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 menonton